Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Akses jalan menuju desa destinasi wisata Wonosoco Undaan Kudus diupayakan agar dilakukan perbaikan secara bertahap. Selain itu akan dilakukan pembuatan talun dan jembatan Sungai Londo agar limpah air sungai tidak menggenang di persawahan. Seperti inilah keadaan persawahan desa yang terkena limpahan air Sungai Londo antara lain desa Meru, desa Lambangan, dan Wonosoco. Dengan limpahan yang menggenang di persawahan membuat petani merugi lantaran benih padi yang siap ditanam gagal. Asisten 2 Bidang Ekonomi Kesejahteraan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sidda Kudus Ali Rifai menyampaikan, APBD Perubahan Provinsi Jateng melalui bantuan Gubernur Jateng akan diusulkan program penyelesaian secara komprehensif. Penyelesaian yang dimaksud berupa penuntasan perbaikan jalan yang masih rusak sepanjang 1,2 km. Selain itu, sebagai akses menuju destinasi wisata, perbaikan jalan rusak menuju desa Wonosoco, kecamatan Undaan Kudus yang sisa penyelesaian pembangunan jalan kurang sekitar 1,2 km. Kita bangun total cor, pakai cor. Jadi kita, 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 ini pakai minggi. Jalan ini bisa rumah baik, kan seperti ini. Kita, 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 ini menata bagaimana limpahan bancil ini di sawah ini. Ini mengurangi atau sudah, sudah ada bancil lagi. Ini kita penataan itu yang masuk kebangunan jembatan ini. Pasti ada jembatan satu yang belum, belum dibangun di jembatan Londo ya, kali Londo ya. Nah, inilah yang kami bayangkan, sudah dibangun di jembatan Londo. Ali Rifai menambahkan, untuk pembuatan talut sepanjang 3 km, baru genjang sampai Wonosoco 12 miliar, perbaikan jalan 8 miliar, dan perbaikan jembatan 5 miliar. Pihaknya belum mengetahui pembendahan mana yang disetujui provinsi. Seperti sebelumnya, kerusakan jalan menuju desa Wonosoco kecamatan Undaan hingga kemarin belum tertangani. Masih ada sekitar 1 km ruas yang rusak berat. Mas Rukin, Simpang Nima TV, melaporkan.